Halo selamat datang di channel kami di host of 4meet gimana kabarnya sehat ya semoga kalian sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala urusan-urusannya kali ini kita akan general reading lagi ya untuk topik kali ini kita akan membahas tentang kamu perlu waktu sendiri agar kehidupanmu kembali membaik oke tonton video ini sampai habis ya sebelum itu dikarenakan ini konsepnya general reading mungkin bacaannya ada yang resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya maka dari itu ambil jika ini resonate saja oke sebelum kita mulai untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami host of 4meet dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update-update video terbaru kami oke mari kita mulai ke pembahasannya oke tree of sword disini mungkin hatimu sedang hancur atau hubunganmu sebelumnya membuat hatimu hancur ya kamu merasakan disakiti atau dihianati oleh mantanmu terus kamu pun merasa bersalah dan gagal dalam hubungan itu kamu merasa kecewa dan mati rasa ya kamu mulai trauma untuk memulai hubungan lagi atau takut untuk memulai hubungan lagi ya terus the devil akibatnya kamu jadi takut dan ragu untuk cinta lagi ya kamu merasa bahwa kamu terikat oleh masa lalumu ya kamu mungkin juga cari pelarian yang nggak begitu sehat kamu mungkin merasa nggak pantas bahagia atau nggak merasa pantas untuk dicintai oleh orang lain lagi ya padahal itu cuma mungkin angan-anganmu saja atau pikiranmu saja oke disini langkamu sudah tepat kamu perlu waktu sendiri dulu untuk pulih kembali ya kamu perlu istirahat dulu dari segala keributan ini kamu perlu menyendiri di tempat yang aman tenang dan nyaman ya kamu perlu untuk menenangkan diri dulu supaya pikiran kamu kembali fresh lagi pikiran kamu lebih positif lagi ya oke the hermit disini sayangi dirimu sendiri dulu buat dirimu lebih nyaman ya kelilingi oleh orang-orang yang lebih positif lagi di sekitarmu kamu perlu mencari kebenaran dan kebijaksanaan dalam dirimu sendiri ya terus kamu perlu intropleksi diri ya dan refleksi untuk mengetahui apa yang inginkan ya apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan ya kamu perlu belajar dari pengalaman ini ya kamu perlu belajar dari masa lalumu ya terus disini six of sword perasaanmu valid ya kamu perlu lebih banyak untuk membahagiakan dirimu sendiri kamu perlu bergerak maju dari masa lalumu yang menyakitkan itu kamu perlu melepaskan beban-beban yang menghambat langkahmu untuk masa depan kamu perlu menemukan keseimbangan antara pikiran dan hatimu ya terus two of sword disini kamu juga perlu menghadapi pilihan-pilihan yang ada di depanmu ya dengan bijak tentunya dan tegas ya terus kamu perlu membuka mata hatimu dan melihat kenyataan kamu perlu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri kamu perlu berani mengambil resiko dan menghadapi konsekuensinya tersebut oke kamu perlu memilih itu ya egg of pentacle disini kamu juga bisa alihkan fokus terhadap pekerjaan kamu terus karena disitu ada potensi untuk kamu menaikkan keuanganmu nih atau menaikkan karir kamu nih ya coba kamu manfaatkan waktu luang kamu untuk meningkatkan skill-skill kamu atau keterampilan kamu dan pengetahuanmu tentunya ya kamu bisa mencari peluang-peluang baru di tempat yang lain juga atau peluang-peluang baru yang bisa bermanfaat bagi karirmu sendiri kamu bisa bekerja keras dan tekun untuk mencapai tujuan kamu tentunya ya oke bag of one dengan begitu kamu akan merasakan kembali semangat lagi dan antusiasme baru dalam kehidupan kamu ya kamu akan menemukan passion dan bakat terpendamu yang bisa membuatmu lebih bahagia lagi ya kamu akan mengeksplorasi lagi dengan rasa penasaran dan kreativitas ya terus kamu akan mengejar impian-impianmu dan dengan penuh keberanian dan optimisme oke coba deh untuk sedikit aware sama sekitar kamu ya coba lebih perhatikan skill-skilling kamu ya coba ada apa yang perlu kamu lakukan perlu kamu gunakan ya oke katus selanjutnya dengan pecapaian-pecapaian yang baru ke depannya kamu akan bisa lebih cepat pulih dan keadaanmu bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ini kamu akan siap untuk memulai petualangan baru atau dalam kehidupan kamu tanpa merasa ada beban masalahmu kamu akan lebih siap untuk membuka hatimu kembali untuk menerima cinta sejati kamu oke kamu akan menikmati hubungan yang harmonis dan sehat dengan pasanganmu yang baru ya atau enggak kamu bisa lebih membebaskan diri kamu ya membebaskan diri kamu pergi dengan teman ya kamu bisa lebih membebaskan diri kamu pergi dengan teman hangout dengan teman ya oke disini nine of pentacles kamu akan merasa lebih bahagia lagi dan merasa lebih berlimpah dalam kehidupan kamu kamu akan menikmati kemewahan dan kenyamanan dari hasil jerih payah dan dedis kasihmu ya kamu pun akan merasa lebih bebas dan lebih berani lagi untuk mengeksplor sesuatu kamu akan merasa cinta dan dicintai oleh dirimu sendiri dan orang-orang sekitar oke untuk energinya nih ya untuk energinya mungkin ini ditunjukkan untuk Libra, Capricorn, Virgo, Aquarius, Sagittarius, dan Scorpio oke jika ini resonate dengan kehidupan kalian silahkan ambil jika tidak maka nikmatin saja oke itulah hasil readingan kali ini jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini silahkan like, komen, dan subscribe channel kami host of vomit sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye bye